Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my channel Unero Project Pada kesempatan video kali ini Gue akan ngebahas salah satu motor dari pabrikan yang berlogo sayap mengepak nih teman-teman Motor ini punya fitur lipat teman-teman Jadi bisa di flip motornya Wah itu mah emang udah ada bang Si rangka esaf yang bisa flip Bukan itu teman-teman, ini bener-bener bisa di flip, bisa di lipat motornya Pasti kalian penasaran kan seperti apa wujudnya Nggak tapi udah keliatan di video ya Jadi untuk spek dan fiturnya seperti apa Kalian bisa tonton terus videonya sampai habis Supaya tidak ketinggalan informasi terupdate-nya Dan jangan lupa like video ini sama subscribe juga channel ini ya Supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan aparelnya So, motor yang bisa dilipat ini dan bisa diletakkan ke dalam bagasi mobil ya teman-teman Adalah motor listrik teman-teman Tapi motor listrik ini tidak bisa digunakan di jalan raya besar Jadi motor tersebut adalah Honda Moto Compacto Bisa dibilang motor ini sebagai penerus Honda Moto Compo Yang pernah ada di tahun 80-an teman-teman Dulu banget Honda Moto Compo jadi salah satu motor unik buatan Honda Karena dimensinya ini sangat kecil Udah gitu bisa dilipat juga Jadi untuk Honda Moto Compacto ini diprediksi akan meluncur pada bulan November 2023 Motor listrik ini dirancang sangat kompak dan mudah dibawa-bawa ya Baik saat dibawa atau disimpan di kendaraan lain Dimensi pas terlipatnya nih teman-teman lebarnya 3,7 inci Tingginya 21,1 inci dan panjangnya 29,2 inci Sedangkan kalau dimensinya pas lagi mode berkendara ya Lagi pas nggak dilipat gitu teman-teman Lebarnya 17,2 inci Tinggi 35 inci dan panjangnya 38,1 inci Terus untuk jarak sumber rodanya itu adalah 29,2 inci Jadi teman-teman untuk beberapa bagian itu semuanya bisa terlipat rapi Dan menjadi sebuah persegi panjang gitu ya Kayak koper gitu loh teman-teman Jadi untuk part-part yang bisa dilipat itu ada di bagian stang Terus jog Roda belakang Sama footstep samping Jadi hal tersebut memudahkan penyimpanan ke bagasi mobil Atau mau dimasukin ke tempat-tempat dimana gitu ya teman-teman Untuk naronya gitu loh Soal penggeraknya Tenaga puncak dari si Honda Moto Compacto ini Sekitar 0,6 HP Dan diklaim bisa menghasilkan torsi sebesar 15,9 Nm Untuk kecepatan tertinggi dari Honda Moto Compacto ini Tercatat bisa sampai 15 mil per jam Atau sekitar 24 km per jam Untuk baterainya sendiri Honda Moto Compacto ini memiliki jangkauan sekitar 12 mil Atau sekitar 19 km aja teman-teman Dan baterainya sendiri bisa diisi dari keadaan kosong sampai penuh Hanya dalam waktu sekitar 3,5 jam aja Dengan colokan rumah standar teman-teman Selain itu Motor listrik imut ini diklaim Mampu menahan beban sekitar 265 pon Atau sekitar 120 kg ya Dan untuk motor Compacto ini Akan rilis di pasar Amerika Serikat awalnya Pada bulan November 2023 Dan rencananya Untuk bandrolnya itu sekitar 15 jutaan Wah menarik ya teman-teman Jadi dikabulkan nih sama Honda Dengan hadirnya motor lipat ya Kalau menurut kalian gimana nih teman-teman Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar Kalau masalah rilis di Indonesia belum tau teman-teman Soalnya nih kalau di Amerika Gak tau sih ya masuk Indonesia atau tidak Biasanya sih enggak teman-teman Tapi ya siapa tau aja ya Kita tunggu aja update ke depannya dari pihak Honda Karena PT Astra Honda Motor juga lagi gencar-gencarannya nih teman-teman Untuk memasukkan motor listrik ke Indonesia Oke gue rasa itu aja dulu ya Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran Buat konten Atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman-teman bisa juga Follow instagramnya di Atunoro Project Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu di instagramnya So di instagramnya nanti Bakalan lebih up to date Oke deh Gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa di video seputar roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax